Terima kasih telah menonton. Karena followers yang ada di Instagram dan Twitter juga bisa berkurang apalagi subscriber yang ada di channel Youtube. Subscriber yang hilang atau berkurang bukan tanpa alasan. Pihak Youtube pasti sudah berpikir matang tentang hal tersebut. Selain faktor kebijakan dari Youtube, subscriber Youtube hilang dan berkurang juga bisa terjadi karena kesalahan kamu sendiri. Kesalahan dari Youtuber bisa mengakibatkan para pelanggan kecewa dan enggan mengikuti channel Youtube terkait. Dari beberapa penyebab yang bisa menyebabkan subscriber atau pelanggan Youtube hilang, saya telah menyimpulkan 3 penyebab utama. Untuk tahu apa saja penyebabnya, tanpa panjang lebar lagi langsung saja saya jelaskan beberapa penyebab yang bisa menyebabkan subscriber berkurang sendiri di channel Youtube padahal sebelumnya banyak. Penyebab subscriber berkurang sendiri di channel Youtube. 1. Subscriber melakukan unsubscribe. Yang pertama karena pada subscriber yang awalnya menjadi penonton setia di channel kamu tiba-tiba melakukan unsubscribe secara massal. Kemungkinan besar mereka mulai bosan dengan konten yang kamu unggah. Atau biasanya karena idola mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Seperti berkata-kata kotor atau menghina dan menghujat Youtuber lain. Intinya supaya kamu selalu di atas kamu harus menjaga image dan sikap kamu supaya subscriber tidak pindah ke lain hati. 2. Indikasi spam. Penyebab berikutnya yang bisa menyebabkan subscriber Youtube hilang yaitu karena subscriber yang kamu miliki terindikasi adalah subscriber spam. Mulai dari subscriber robot hingga subscriber yang didapatkan dari cara sub 4 sub. Pihak Youtube biasanya akan menghapus atau menghilangkan subscriber spam supaya subscriber asli tidak tertipu dengan banyaknya subscriber yang ada di channel tertentu. Tidak ada yang bisa kamu lakukan jika pihak Youtube sudah melakukan tindakan ini. 3. Akun Youtube sudah tidak tersedia. Penyebab terakhir yaitu akun Youtube yang awalnya menjadi subscriber di channel Youtube kamu sudah tidak tersedia lagi. Bisa saja akun tersebut telah ditutup atau dihapus oleh pemiliknya atau dihapus oleh pihak Youtube karena telah melanggar kebijakan. Subscriber berkurang sendiri karena penyebab yang satu ini memang sangat wajar terjadi. Karena suatu akun yang telah dihapus tidak akan dihitung lagi. Itulah kenapa subscriber asli atau organik lebih baik daripada subscriber spam. Jika kamu tidak ingin pelanggan Youtube hilang secara tiba-tiba kamu tidak usah melakukan kegiatan sub 4 sub atau menggunakan subscriber robot. Sesulit apapun mencari subscriber sebanding dengan apa yang akan kamu dapatkan. Kan, subscriber berkurang sendiri tidak usah kamu pikirkan secara serius. Yang terpenting konten yang kamu buat tidak melanggar kebijakan dan berkualitas. Karena untuk mendapatkan uang Youtube penonton atau video slat yang paling utama. Mungkin untuk saya yang bisa saya jelaskan. Semoga kamu yang ingin kenapa subscriber berkurang sendiri menjadi tidak usah lagi.